Alhamdulillah! 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 Episode sebelumnya, Tim Jejak Petualang merangkum cerita dalam ekspedisi pesisir barat Pulau Sumatra. Harmoni alam terangkai apik, selaras dalam kesahajaan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kali ini, perjalanan ekspedisi berlanjut menyusuri tepian pesisir Laut Selatan di Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Gerbang Samudera Hindia ini terbalut dengan tradisi yang masih lekak dari generasi ke generasi. Jadi setiap daerah itu punya cara masing-masing untuk mengungkapkan rasa syukur atas berkat yang berlimpah. Nah, di Pelabuhan Ratu ini salah satunya dengan merayakan Festival Hari Nelayan. Sebagai acara tahunan, Festival Hari Nelayan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan. Namanya juga Festival Hari Nelayan. Nih, di samping saya sudah ada perahu yang dirancang semenarik mungkin. Lucu banget! Ada marlinnya juga nih. Ini sebenarnya dari gerobak, makanya bisa didorong. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut, Festival ini juga merupakan tanda terima kasih kepada jasa para nelayan. Yang menjadi pembeda antara sedekah laut di daerah lain dan juga di Pelabuhan Ratu adalah kereta kencananya. Karena kalau di Pelabuhan Ratu itu identik dengan Nyai atau Ratu Mayang Sagara. Putri yang dipilih khusus ini merupakan bentuk penghormatan atas sosok penting dari sejarah Pelabuhan Ratu. Penguasa pada Kerajaan Pajajaran yang membawahi daerah pesisir Selatan Jawa Barat termasuk Pelabuhan Ratu. Dipimpin oleh sesepuh nelayan setempat, penghormatan kepada leluhur dan doa untuk keselamatan para nelayan disampaikan dalam rangkaian upacara adat. Jadi puncak acara dari Festival Hari Nelayan adalah Labu Saji. Nah ini sekarang saya sudah bawa dondangan yang isinya itu adalah hasil bumi yang nantinya akan diperebutkan. Dondangan atau tandu berisi persembahan diarak dari alun-alun hingga ke tengah laut. Sekarang semuanya sudah bersiap-siap karena antusias sekali untuk pergi ke tengah laut. Akan ada ratusan perahu yang ikut ke tengah laut. Perahu-perahu ini tidak hanya berisi para nelayan tetapi juga wisatawan dari luar daerah. Semua bergerak pada satu titik yang sama menuju lokasi Labu Saji. Ini tuh rasanya kayak balapan perahu. Perahunya udah berjajar semua. Setelah sampai di titik Labu Saji, perahu-perahu nelayan langsung berdesakan mendekat menuju perahu utama. Sudah ada yang nyebur. Sudah ada yang nyebur tahu dia siap untuk mengambil hasil melakukan. Selain hasil bumi, ada juga lobster yang mau kita larukan. Ada lobster, ada benih lobster dan juga ada tukit. Untuk menjaga ekosistemnya supaya tetap terjaga. Tidak hanya meneruskan tradisi maritim, penyebaran lobster dan benur merupakan bentuk kepedulian terhadap alam. Khususnya perairan laut selatan. Saji pertama telah dilabuh. Menyusul dondangan kedua berisi tumpeng dan hasil bumi kemudian ditebar. Ini dipercaya masyarakat kalau ngambil hasil bumi, itu akan mendapat keberkahan yang melibat. Ini bener-bener pestanya para nelayan dan juga masyarakat di sekitarnya. Karena mereka rela sampai nyebur ke bawah demi ngambil hasil bumi dan memang untuk memeriakan festival ini. Ganasnya ombak pantai selatan seakan tak dikiraukan. Dengan lihainya, beragam isi dondangan diperbutkan untuk dibawa ke perahu masing-masing. Saji yang dilabuh dipercaya akan menarik ikan-ikan untuk mendekat dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Dari festival Hari Nelayan ini mengajarkan saya bahwa apa yang sudah kita dapatkan dari alam, kita juga harus mengembalikannya juga ke alam. Jadi kita harus sama-sama menjaga ekosistem supaya tetap terjaga. Ikuti jejak saya, jejak! Bersuara! Petualangan saya berlanjut untuk menyingkap mutiara tersembunyi di pesisir Sawarna, Banten. Gurita menjadi hewan laut yang banyak ditemui di pesisir Sawarna. Dan sekarang saya mau mencari ke tengah laut menggunakan bahan karet ini. Hanya mengandalkan kekuatan lengan dengan dayung sederhana, kami menuju karang-karang di tengah laut. Gak cuma kita yang nyari gurita di sebelah sana, kita tadi ada yang mancing. Ada juga yang nyari lobster. Jadi memang di sini banyak ya kan? Banyak kan? Lokasi kami mencari gurita berada di dekat karang-karang. Otomatis, begitu ombak menghantam karang, ban bergerak tak tentu arah. Kau melihat ombakan di belakang. Tinggi banget! Kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Keseimbangan kita di atas ban juga keseimbangan arahnya nih. Menangkap gurita dapat dilakukan berbagai cara. Selain menggunakan panah, para nelayan setempat biasa menggunakan pancingan. Ini umpannya pakai gurita replika. Jadi dibentuk mirip sekali dengan gurita. Dan di bawahnya ada sendok yang dipotong-potong seperti ini. Itu fungsinya untuk memantulkan cahaya dan juga mengeluarkan suara untuk memancing perhatian gurita. Gurita termasuk ke dalam hewan teritorial. Dengan menggunakan umpan yang mencolok seperti ini, dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Sampil mancing, itu kita sampil gerak-gerakin dari atas seperti ini. Untuk menarik perhatian si gurita juga. Jadi di bawah itu umpannya bergerak. Beruntung salah satu nelayan langsung mendapat seekor gurita. Perubahan warna pada gurita menunjukkan respons hewan ini terhadap ancaman. Untuk memegangnya harus sangat hati-hati. Karena gurita memiliki bentuk mulut menyerupai paruh yang tajam. Pas diangkat itu warnanya langsung berubah. Warna coklat terus ada putihnya. Itu karena di dalam tubuhnya itu ada pigment yang memang bisa berubah-ubah warna. Itu salah satu cara dia untuk menghindari musuh. Untuk mengelabuhi musuh. Ini dia masih aktif banget. Tetaklenya itu masih nempel-nempel. Nih. Kaget! Kaget! Waduh! 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 Nah itu tuh. Jadi kalau guritanya itu baru diangkat makanya dia masih nempel-nempel tentakelnya. Kita harus megangnya kenceng. Tidak mau kalah, saya kembali menurunkan pancingan sembari menggerak-gerakan umpang. Tiba-tiba senar terasa lebih berat. Pertbaulah dia... Tantakel guri dia! Waduh! Kentaklenya kuat banget! Tentakel gurita dapat merekat kuat Sangat efektif membantunya bergerak di antara bebatuan bahkan saat menangkap mangsa Dapet lagi guritanya memang disini tuh benar-benar habitatnya Walaupun dalam kedalamannya itu bisa mencapai 10 sampai 15 meter ke bawah Lebih dalam tapi dapat Belum puas dengan hasil tangkapan hari ini saya kembali menyusuri lautan Namun saya yang belum mahir menguasai gerak ban justru terjatuh Jadi tadi saya mau bergerak maju sambil mendayung tapi bannya malah kebalik Aduh Akang gimana nih kita balikin lagi ya Udah balikin lagi Oke Tak beberapa lama keberuntungan berpihak pada nelayan-nelayan Guritanya udah dapet lagi Lumayan berarti Tadi saya udah dapet Akang juga udah dapet Udah ada beberapa Dan ini dia mengeluarkan tinta salah satu cara dia untuk mempertahankan diri Gurita mengeluarkan tinta sebagai pengecoh dan menggunakannya untuk kabur dari predator Wih punya Akang besar banget guritanya Coba lihat Akang Ini kayaknya 5 kilo lebih ada ya Jadi mencari gurita di pesisir sawarna itu tidak mengenal musim selalu ada Nih terbukti kan kita langsung dapet Puas rasanya Begitu kami dapat membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah Jadi di pesisir sawarna ini terdapat beberapa pengepul Ini dari nelayan dikumpulkan ditimbang ke pengepul lalu nanti dikirim lagi ke luar kota Sama seperti hasil laut lainnya gurita dihargai berdasarkan bobotnya Di sini hitungan per kilonya itu 50 ribu Jadi kita kumpulkan dulu sampai satu quintal baru dikirim ke binuangan atau pasar besarnya Pengiriman gurita ini biasanya dilakukan 2 atau 3 hari sekali setelah jumlahnya mencukupi Siapa sangka cara tangkap gurita yang masih tradisional itu bisa menghidupi nelayan setempat Bahkan hasilnya pun memiliki nilai ekspor Ikuti jejak saya, jejak petualan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!